Intro Kamu jangan salah paham dulu, Danti Saka itu pasti punya alasan kenapa dia datang terlambat Ya udah, kalau gitu ibu ke kantor dulu ya Enggak bu, ibu gak boleh ke kantor Biar saya ajang ke kantor ya, ibu setirat aja di rumah Tapi Danti, kondisi kamu itu belum pulih Ibu tetap harus ke kantor, ya Kalau gitu biarin saya ikut ibu ke kantor ya Ya walaupun saya gak bisa bantu banyak, setidaknya saya bisa bantu sedikit Tapi nak Please ibu, saya gak akan nginjinin ibu pergi ke kantor kalau saya gak ikut ibu Ya Ya udah, kalau gitu kamu siap-siap, ibu juga siap-siap ya Enak ring, spagetinya Maen mah, main Iya, iya Enak loh? Iya, iya aku cobain Tom bagi Tom, biar Ariana cobain Ia gak apa-apa mas, santai mas aku bisa ambil sendiri Enak juga kok, enak Iya, iya aku cobain aku cobain Ah, sering, 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 sering Gak apa-apa Yang baru aja ya Gak usah, gak usah Gak bisa ambil sendiri sih sebenarnya Nah, gak apa-apa, aku gak repot sekalian tadi Gak usah mas Bisa ambil sendiri mas Gak apa-apa, gak apa-apa Gak apa-apa, gak apa-apa It's okay mas Ambil sendirian Mas Lo bisa gak sih gak usah caper ke Arian Hah? Kayang saya udah, udah Loh, Fis Ya Kok kamu berangkat sendirian? Ariana mana? Ini mah, Arin akan nyusul nanti Soalnya dia ada test food dulu di restonya Riri Gimana sih tuh? Kok malah bela-belain dia test food di resto orang? Kan kita mau meeting Dia itu peduli gak sih? Hah? Jadi pimpinan perusahaan? Mah, mama tenang aja Pasti Arian akan nyusul kok ya Hmm, hmm, hmm Belain aja terus Istri kamu yang suka gak peduli sama perusahaan itu Percuma ya Kusuma minta Ariana itu dijadiin pimpinan perusahaan Tetep aja Yang lebih sibuk tuh kamu, bukan dia Gimana mau jadi pimpinan perusahaan yang bener Kalau pekerjaannya semua dialihkan ke kamu, ke suaminya Mah, kita masuk aja ya Kaya parah di sini Pegel loh berdiri mulu Hmm Kalau diajak ngomong kamu tuh ya Kenapa sih? Kok lo jadi tiba-tiba marah gini sama gue? Lo sadar gak? Apa yang lo lakuin itu salah mas Lo udah punya istri, lo gak usah sop perhatian sama Ariana Iya, gue ngerti kok Ini cuma sebagai temen kok Temen Temen lo bilang Yud Mas Mas Kita semua itu gak bodoh ya Kita tau maksud lo apa deketin Ariana Ga mungkin cuma sekedar temenan mas Tommy sama Bona kurang apa lagi mas Ngasih tau lo supaya lo sadar Hah? Rin bagi ya Lo kasih tau ya mas Lo berhenti ngarepin Ariana Sayang Udah aku, bagi dulu Sayang Sayang Sorry ya Sorry Sayang Sorry banget ya si Apa-apa Ayo Padahal kan biasa aja Ayo, Dante Udah siap Udah Ayo Ibu Dante Mau kemana? Saya sama ibu mau ke kantor dulu, Din Tapi kondisi kamu sama ibu kan masih belum pulih Masih sama-sama butuh istirahat Apalagi ibu pusing kemarin kepalanya kan? Ya kita gak punya pilihan lain, Din Karena sampe sekarang Saka belum sampe kantor Gatau dia di kemana Tapi ibu udah coba telepon Saka? Udah diin tapi gak diangkat Yaudah ibu berangkat dulu ya Eh Kita berangkat ya, Din Hati-hati ya ibu Ya Terus Saka kalo gak ke kantor kemana? Ya karena dia udah benci aja kali sama saya mbak Saya salah kok Udah-udah tenang-tenang Gak-gak Gak mungkin Yuna itu seemosi itu juga sama kamu It's okay gak apa-apa Mungkin dia lagi sensitif aja kali hari ini ya Oh udah-udah Udah-udah Saka ya Gak usah diperpanjang pembahasannya Jadi kalo lu butuh bantuan apa-apa Lu tinggal bilang aja sama kita Oke? Iya-iya gak Aman Ini saya udah isi semua Mudah-mudahan Ya bisa membantu mbak Diri dan mas Ben Hehehe Saya taruh disini ya nanti Ya kasih ya Soh ya Oke Sorry ya Din Kayaknya meetingnya harus ditunda dulu deh Gue lagi gak fokus Gak apa-apa Gue justru gak enak sama lu Sorry ya Demi ngelindungin gue Dari masaka lu sampe segini Sabar ya sayang Sayang Kamu tolong sampein maaf aku untuk mbak Riri ya Karena kejadian ini aku jadi gak bisa langsung kasih komentar soal makanan dia Sayang udah-udah Kamu gak usah mikirin itu Sekarang yang penting kamu tenangin dulu nih diri kamu Ya Ya bener Mendingan lu pulang dulu Lu tenangin diri dulu Gue mau masuk lagi ke dalem Mau kasih masukan buat mbak Riri Lu yakin? Tom gue titip Yuna ya Dari Lu masuk ya Besti Hati-hati ya Bye Aku hantirin ke kantor ya Gak usah gak apa-apa Aku naik taksi aja sayang Lagian kan kamu lagi sibuk Kamu hati-hati ya Bye Baik Galvin Arin udah kasih kabar ke kamu kan kalo dia udah segera dalam perjalanan kesini Itu dia masalahnya pih Galvin gak tau Arin akan sampe sini jam berapa Karena kan Handphonenya ketinggalan dirumah tadi Dan sekarang masih ada sama Galvin Oh ampun Ya bener-bener tuh Papi lupa Papi tenang aja Arin pasti akan dateng Ya dateng sih tapi telat Ya masa pimpinan perusahaan datengnya seenaknya Mentang-mentang banget sih jadi bos Jadi seenaknya dan gak menghargai waktu Dan gak sopan banget ya Orang tua disuruh nunggu Mah Mama tenang aja Arin pasti akan dateng tepat waktu Kan belum mulai juga Oke Mbak Iya Semoga bermanfaat mbak Makasih banyak ya Arin Udah sempetin waktunya buat ikutan food testing hari ini Sama-sama Aku harus ke kantor Ada meeting Aku duluan ya Dulu duluan ya guys Hati-hati Arin ya Bye Bisa anda tunjukkan surat-suratnya Tidak Hati-hati Merak Mereka 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 Terima kasih.